Intro Perkembangan pemain skuad Garuda muda semakin berkembang Hal itu pun diperkuat oleh pernyataan pelatih Sintayong Sintayong menyebut jika mentalitas pemain timnas Indonesia sudah mulai berubah Salah satunya sudah tidak mudah menyerah di dalam pertandingan Hal tersebut diucapkan Sintayong usai menang 7-0 atas Nepal Di ruang ganti Stadion Jabir Al Ahmad Kuwait Sintayong sangat berterima kasih dengan etos kerja yang diperlihatkan Para pemain timnas Indonesia selama menjalani kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait Seperti yang telah diperlihatkan oleh banyak netizen soal video yang beredar Pemain tampak bersukaria di dalam ruang ganti Saat Sintayong masuk ruangan, pemain masih terus menikmati suasana bahagia Skuad Garuda kemudian terdiam ketika pelatih asal Korea Selatan itu Memberikan pidato di dalam ruang ganti tim Setelah itu Sintayong meminta para pemain Menikmati momen kemenangan atas Nepal dan kelolosan ke Piala Asia 2023 Rasa bahagia ini harus dinikmati hingga sampai di dalam negeri Namun euforia tersebut harus segera dilapangkan Begitu masuk ke pemusatan latihan lagi Semuanya memulai lagi menumbuhkan rasa haus Mengukir prestasi dan tak mudah menyerah Manajer timnas Indonesia Sumarci juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras para pemain Sumarci tak lupa mengingatkan bahwa tantangan timnas Indonesia ke depan akan semakin berat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!